Selamat sore teman-teman di seluruh tanah air Jaga kesehatan Anda Sukses selalu untuk Anda Sore ini saya ingin membahas pertanyaan Saya rasa pertanyaan lama ya Orang selalu bertanya, Pak Fir, saham itu judi ya Pak? Terus ada yang bilang, trading saham itu judi Scalper itu judi Terus kemudian, apa aja judi? Kalau kita bicara, cara pandang kita terhadap kehidupan ini Kalau semuanya judi, bisa saja Contoh, Anda kawin Apakah ada di kepala istri Anda itu istri cuan Ataupun istri hoki? Enggak kan? Kita menikahinya karena kita cinta dan yakin Akan membangun masa depan dengan dia Nah, tentunya itu tujuan utama orang menikah Nah, sekarang pada saat kita ke pasar saham Ke dunia saham, kita harus lihat Apa bedanya dunia saham dengan dunia judi? Nah, judi itu saya catat dulu ya Judi Resikonya itu tidak eksis Ya, resikonya tidak eksis Jadi Anda baru tahu judi itu bermasalah Kalau Anda sudah buka jam Ya, gadaikan jam Gadaikan BPKB Gadaikan cincin kawin Baru Anda tahu resikonya Beda dengan di saham Saham itu resikonya sudah eksis Anda sudah dikasih tahu Bahwa ada disclaimer Dengan membeli saham ini Faktor resiko di BAP 6 dalam prospektus Apabila Anda membeli saham ini Anda akan berpeluang Berpotensi mendapat keuntungan Ataupun mendapatkan kerugian Bahkan kehilangan seluruh nilai investasi Anda Itu resikonya sudah dikasih tahu dulu Resikonya sudah eksis Jadi kalau tadi judi resikonya tidak eksis Kalau di saham resikonya sudah eksis Nah, kalau menurut fatwa MUI Sudah jelas Saham itu fatwanya adalah halal So, jadi yang membuat tidak halal itu adalah Cara Anda melihat berdagang saham itu Ya, ya Cara Anda melihat Berdagang saham tersebut Jadi Dalam fatwa MUI jelas Saham itu halal Ada pembeli, ada penjual Ada barang yang diperdagangkan Ada keterbukaan harga Dan yang terakhir Ada akat Atau serah terima barang Empat hal tadi sudah memenuhi syarat dalam perdagangan Dalam Islam Makanya MUI memberikan fatwa halal Nah, yang tidak halal itu kenapa? Anda bertransaksi menggunakan emosi Pada saat Anda masuk pasar Ada yang namanya propaganda psikologis Anda menggunakan logika Semua pakai logika Anda tahu perusahaan ini bagus Ada yang tahu perusahaan ini tidak bagus Logikanya dipakai Tapi pada saat harga saham itu bergerak kayak meteran bensin Pada saat Anda lihat gerakannya kayak meteran bensin Logika Anda berubah menjadi emosi Akhirnya Anda membuat keputusan itu berdasarkan emosi Benar ya? Nah, jadi Jangan sama ratakan Oh ini judi, ini apa, enggak lah Kalau Anda sudah kalah-kalah aja Jangan bilang industri ini judi Ya Kalau judi Saya tidak sampai 20 tahun di bisnis ini Ya Saya jadi sebagai contoh Anda pernah tahu di mal-mal itu kan banyak Time zone Ya Time zone itu apa? Permainan tangkasan Ya Hadiahnya apa? Hadiahnya gelas Hadiahnya boneka Dlalain Sekarang saya coba rubah Saya bikin yang sejenis kayak time zone Tapi hadiahnya Tas herme Hadiahnya iphone Hadiahnya mobil Hadiahnya jalan-jalan ke luar negeri Apa saja? Sekarang saya mau tanya Anda mau nilai Toko baru saya tadi Yang kayak time zone apa? Apakah itu Arena judi? Apakah itu Permainan ketangkasan? Atau permainan apa? Ya kan? Saya serahkan pada Anda Anda mau menilainya Seperti apa? Ya Jadi Balik lagi Pada isu tadi Saya secara pribadi Melihat bahwa Saham itu Berbeda dengan judi Jadi jangan Anda samakan Berdagang saham Berinvestasi saham Sama dengan judi Kenapa? Dalam kehidupan ini juga banyak Kita berjudi juga Mempertaruhkan segala sesuatu Dengan cara judi Utamanya kita udah punya kerjaan bagus Karena melihat orang lain kok lebih enak ya Di tempat sana Anda pindah Anda berhenti Ataupun Anda mau pengen jadi Seperti dia Ternyata gagal Kan Anda mempertaruhkan Apa yang Anda sudah dapat Dengan sesuatu yang belum Anda dapat Oke Saya rasa jelas penjelasan saya Tentang judi tadi Dan Kembali kepada fokus pada Anda Kalau Anda scalper Anda Satu persen cuan bungkus Kalau Anda mau berdagang swing Ataupun berdagang dalam waktu yang panjang Atau berinvestasi Tetap fokus dengan tujuannya Yang penting Anda sudah bisa membedakan sekarang Apa yang namanya judi Apa yang namanya saham Judi Dimana resikonya Belum eksis Ataupun tidak eksis Sedangkan saham resikonya sudah eksis Anda udah dikasih tahu Oke Sukses selalu untuk Anda Happy cuan konsisten Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih.